Itu berarti Rizan, 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 satu-satunya satu sama, dia keluar dari Kulatmas, dia nggak tahu. Ya, secara Rizan harus disampaikan seperti itu, ini karena sebetulnya Rizan ini kan idea ramai di sosial media, secara resmi memang PBSI juga belum menyampaikan. Dalam satu hari, persatuan bulu tangki seluruh Indonesia atau PBSI kehilangan dua atlet terbaiknya, yakni Kevin Sanjaya dan Ripka Sugiarto. Khusus untuk atlet bulu tangkis ganda putri, Ripka Sugiarto memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional atau pelatnas Cipayu karena beberapa alasan. Keputusan Ripka pun mengejutkan banyak pihak, termasuk badminton lovers tanah air. Nah, seperti apa sebenarnya sepak terjang pasangan Muhammad Rian Ardianto ini? Berikut perjalanan karir Ripka Sugiarto, atlet bulu tangkis Indonesia. Ripka Sugiarto dianggap badminton lover sebagai salah satu pemain ganda putri Indonesia yang berparas cantik. Ripka yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 22 Januari 2000 ini, memulai perjalanan bulu tangkisnya sejak usia 13 tahun dengan bergabung bersama klub PB Jarum. Bakatnya yang luar biasa akhirnya membawa Ripka bergabung dengan pelatnas Cipayu pada tahun 2017. Sejak saat itulah, prestasi demi prestasi berhasil ia raih, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ripka pun merupakan peraih medali emas pada kejuaraan Asia Junior 2018, kalah berpasangan dengan Pramudiaku Sumawar Danak. Waktu itu Ripka turun di ganda campuran yang kemudian belakangan turun di ganda putri. Nah, Ripka pun terus menunjukkan ketangguhannya di lapangan dengan mencetak sejumlah prestasi cemerlang yang membanggakan. Di antaranya, Ripka pernah meraih medali perak kejuaraan Dunia Junior BWF 2017 dan 2018, lalu runner-up Finlandia Open 2019, runner-up Malaysia International 2019, juara Malang Indonesia International 2020, Bahrain International 2022, dan terakhir sebelum pensiun, Ripka meraih medali perak di ajang beregu Piala Uber 2024. Sebelumnya lagi, Ripka sebenarnya pernah meraih medali perak di SEA Games 2019 dan 2021, serta gelar juara di Swiss Open 2024. Tak hanya itu, Ripka juga pernah berhasil meraih tiga gelar juara di Indonesia Master Super 100. Karena para seripka yang cantik dan menawan, tak heran bila pemain ganda putra terbaik Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, jatuh hati kepadanya. Awalnya nih guys, hubungan mereka sangat terjaga rapat, karena memang mereka ingin tetap fokus menampilkan permainan terbaik di lapangan. Menjauh dari suara bising warganet, jika mereka tampil buruk, namun perlahan tapi pasti hubungan mereka makin terbuka di media sosial. Saling menunjukkan keseriusan, hingga akhirnya mereka tunangan dan bakal menikah di tahun 2024 ini. Di balik itu, Ripka memutuskan gantung rakyat di usia yang masih sangat muda, yakni 24 tahun. Keputusannya ini disampaikan Ripka melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 16 Mei 2024 lalu. Dalam unggahannya, Ripka menuliskan pernyataan yang berbunyi, Alhamdulillah selesai sudah perjalananku di badminton. Selalu bersyukur apa yang udah dicapai dan dijalani sampai sekarang. Tidak ada penyesalan buatku untuk mengambil keputusan ini, karena sudah aku pikirkan cukup lama dan sekarang mungkin waktu yang tepat. Terima kasih teman-temanku yang sudah ikut serta juga di dalam perjalanan hidupku. Semoga kalian sukses semua di jalannya masing-masing. Terima kasih juga yang sudah support aku dari kecil sampai sekarang. See you on top guys! Menjadikan banget ya kalimat Ripka. Mimin bakal kangen nih dengan aksi-aksinya di lapangan. Nah, Muhammad Rian Ardionto pun buka suara soal mundurnya Ripka dari pelatnas PBSI. Hal ini memang sangat berkaitan dengan Rian, mengingat ia adalah tunangan dari Ripka. PBSI sendiri secara resmi sudah mengumumkan bahwa Ripka telah mundur dari pelatnas PBSI. Ripka pun sebelumnya telah menyampaikan keputusan tersebut secara lisan kepada sang pelatih, Eng Hyet. Nah, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Riki Subakja pun membenarkan bahwa atlet Ripka Sudiarto pensiun dari pelatnas secara lisan. Menurut Riki, mundurnya pebulu tangkis berusia 24 tahun itu membuat rencana pengiriman sejumlah atlet yang sudah dijadwalkan mengikuti turnamen batal. Sebagai tunangan dari Ripka, Rian pun mengungkapkan bahwa sang kekasih memang memiliki beberapa awasan untuk mundur. Dalam sebuah kesempatan, Rian menuturkan bahwa mereka tengah mempersiapkan pernikahan. Nah, dalam persiapan pernikahan dengan Ripka, rekan duet Fajar Alfian tersebut tidak bisa ikut banyak berperan. Sebab pada kondisi saat ini, Rian harus mengerahkan seluruh fokusnya untuk berlaga di Olympia de Paris 2024. Sementara itu, mereka menjadwalkan pernikahan setelah Rian tampil di Olympia de Paris. Karena itu, kata Rian, saat diwawancarai di pelatnas PBS Ichipayung pada Kamis 16 Mei 2024 lalu, banyak pertimbangan bagi Ripka dan memang di tahun ini mereka akan menikah. Jadi, ada baiknya Ripka fokus buat mempersiapkan pernikahan kami. Di samping itu, Ripka selalu memberi support kepada Rian agar fokus untuk tampil terbaik di Olympia de Paris. Nah, selain soal pernikahan, Rian juga mengungkapkan bahwa dengan kondisi fisik dan peta persaingan ganda putri, Ripka lebih memilih mundur. Hal ini merupakan keputusan terbaik. Meski pada Maret lalu, Ripka sempat menjuarai Swiss Open 2024 bersama Lenitria Mayasari. Karena itu, Riki sebagja mempertegas dengan mengatakan bahwa PBSI menyayangkan keputusan Ripka Sudiarto mundur dari pelatnas. Pasalnya, Ripka bersama pasangannya di ganda putri sempat meraih gelar juara Swiss Open 2024. Dan memperkuat Indonesia di ajang Piala Uber 2024. Ini saya sayangkan, karena pelatih dan kita semua sudah koordinasi. Karena tahun ini mereka sudah diprogramkan mengikuti turnamen hingga ke Australia. Tapi Ripka menyatakan resign untuk persiapan yang lain. Ujar Riki Subakja. Saat ini, Ripka dan Lenit menempati rangking ke-27 BWF. Dan sebenarnya, Mimin juga berharap pasangan ganda putri ini bakal melejit lagi ke depannya. Tapi ya, mau di apa lagi ya guys? Keputusan Ripka harus dihargai. Sebelum memutuskan mundur, Ripka memang sempat diusulkan bakal hengkang dari pelatnas usai gelaran Piala Uber 2024 Rampung. Ternyata, isu tersebut menjadi kenyataan. Sebab Ripka dan Rian yang sudah 3 tahun pacaran dan resmi tunangan pada 23 Desember 2023 lalu, bakal melangsungkan pernikahan tahun ini. Rian pun buka suara bahwa selama ini Ripka tetap memaksakan diri mengikuti pelatnas meskipun hasilnya tidak maksimal. Menurut Rian, Ripka juga sudah memiliki keinginan mundur dari pelatnas sejak akhir tahun 2023 lalu. Namun, Rian mencoba untuk menahan keinginan sang kekasih dan tetap bertahan walau keputusan akhirnya memilih pensiun. Selama ini, Ripka berlatih dan berjuang di tengah kekhawatiran akan cedera lamanya yang bisa kapanpun kambo. Cedera itulah yang juga menjadi alasan Ripka memutuskan mundur dari pelatnas PBSI. Ripka sudah mencoba berjuang selama setahun terakhir. Secara latihan pun terkadang Ripka sering kesulitan untuk mengimbangi porsi yang diberikan karena kondisi cedera tersebut. Misal Ripka latihan, yang lain latihannya 20 kali smash, Ripka hanya maksimal 10 atau 15 smash saja. Ripka pun memilih mundur dari pelatnas karena ia juga melihat peta persaingannya dan dari cederanya ia sering ganti partner. Jadi, pilihan pensiun adalah solusi terbaik bagi dirinya. Nah, keputusan Ripka untuk pensiun ini tentunya menjadi kehilangan besar bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Namun, keputusan ini juga harus dihormati sebagai bagian dari perjalanan hidup seorang atlet. Ripka Sugiarto telah memberikan yang terbaik dalam karir bulu tangkisnya dan meninggalkan jejak prestasi yang membanggakan, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Semoga keputusan Ripka ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para atlet muda lainnya untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Terima kasih Ripka Sugiarto untuk semua pengerbanan dan prestasi yang sudah kau curahkan untuk Indonesia. Selamat menempuh hidup baru. Nah, kira-kira menurutmu guys, performa Ripka memang sudah makin menurun atau sebenarnya ia sudah jenuh di pelatnas? Hmm, komen di bawah ya. Thank you, update lovers. Terima kasih telah menonton!